Halo teman-teman semua, pada video ini saya akan memberi informasi tentang 5 perusahaan angkutan kapal penumpang terbesar di Indonesia versi muda pulau yang mungkin pernah kalian gunakan ya. Melihat kondisi geografis Indonesia dengan 2 per 3 wilayahnya adalah lautan, sehingga saya tertarik untuk mencari perusahaan-perusahaan kapal penumpang yang melayani masyarakat menggunakan jasa transportasi laut. Kelima perusahaan pelayaran ini merupakan perusahaan milik swasta dan juga milik negara yang berlayar antar pulau di perairan Indonesia. Langsung aja kita mulai. Perusahaan kapal angkutan penumpang yang pertama adalah PT. Jemla Ferry. Dari website-nya, diinformasikan bahwa PT. Jemla Ferry memiliki 12 armada kapal feri penyeberangan untuk melayani rute seperti Apakah kalian tahu informasi PT. Jemla Ferry melakukan penambahan armada kapal atau rute kapal? Kalau ada yang tahu, komen di kolom komentar ya. Nah, bagi kalian yang membentuk kapalnya seperti apa, kalian bisa lihat dari warna kapal PT. Jemla Ferry, tampak dari luar pada bagian kanan dan kiri, serta isi kapal dominan warna putih, pada bagian depan warna merah, dengan sedikit balutan warna biru. Dan ini yang tidak kalah penting. Pada badan kapal tertulis Jemla dengan logo burung camar yang terletak pada kanan tulisan. Perusahaan kapal angkutan penumpang yang kedua, PT. Jembatan Nusantara. PT. Jembatan Nusantara memiliki 56 armada kapal yang melayani rute-rute di perairan Nusantara sebagai berikut. Kapal-kapal feri milik PT. Jembatan Nusantara mengangkut penumpang mulai dari kapasitas 50 penumpang hingga 700 penumpang, dan mengangkut sepeda motor, mobil, truk, dan bis sesuai dengan kapasitas setiap kapal-kapal Jembatan Nusantara. Jika kalian ingin tahu secara lengkap rute dan kapasitas angkut kapal-kapalnya apa saja, kalian bisa langsung kunjungi website PT. Jembatan Nusantara ya. Buat kalian yang tahu informasi adanya penambahan kapal atau rute baru untuk kapal-kapal Jembatan Nusantara, komen di kolom komentar ya. Untuk ciri khas dari kapal PT. Jembatan Nusantara ini, kalian bisa lihat dari warna dan bentuk kapalnya. Kapal-kapal PT. Jembatan Nusantara memiliki warna dominan putih pada seluruh badan kapal dan warna biru, merah pada bagian bawah badan kapal. Tambahan lagi, pada badan kapal juga bertuliskan We Love Indonesia. Perusahaan kapal angkutan penumpang yang ketiga, PT. Dharma Lautan Utama atau PT. DLU. Dari website PT. DLU, dijelaskan bahwa kapal-kapal PT. DLU melayani rute pendek dan rute panjang. Bagi kalian yang tahu informasi terkait penambahan kapal atau rute baru untuk kapal-kapal DLU, komen di kolom komentar ya. Buat kalian yang ingin tahu seperti apa ciri-ciri kapal PT. DLU, kalian bisa lihat dari warna kapal yang dominan putih pada badan kapal, warna biru dan merah pada bagian bawahnya, dan warna kuning pada bagian belakang kapal, serta cerobong kapal yang juga berwarna kuning. Pada badan kapal, juga bertuliskan nama perusahaan DLU dan menampilkan moto dari PT. DLU, yaitu We Serve The Nation. Tak ketinggalan juga, ada gambar ikan lumba-lumba pada badan kapal ya. Jadi, kalau kalian melihat ciri kapal seperti yang saya sepikirkan tadi, maka sudah pasti ini merupakan kapal-kapal dari PT. DLU. Lanjut, perusahaan kapal angkutan penumpang yang keempat, PT. ASDP Indonesia Ferry. Informasi dari website PT. ASDP bahwa sampai dengan tahun 2015, PT. ASDP Indonesia Ferry sudah menyediakan layanan penyeberangan sebanyak 234 lintasan yang dilayani 150 kapal komersial dan perintis. Jalinan lintasan ini merangkai pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke dan dari Talat Utara hingga Rote di bagian selatan Indonesia. Mungkin sampai dengan saat ini sudah bertambah lagi ya layanan penyeberangan kapal-kapal PT. SDP. Kalau kalian tahu, komen di kolom komentar ya. Untuk mengenali kapal-kapal PT. SDP, kalian bisa melihat pada badan kapal memiliki warna dengan balutan putih, miru muda, dan nevi. Dan ada juga beberapa kapal dengan top deck dan selobong yang berwarna merah. Siri lainnya, juga terlihat pada badan kapal tertulis We Bridge Donation. Terakhir, perusahaan kapal angkutan penumpang yang kelima, PT. Pelni. PT. Pelni mengoperasikan lebih dari 90 kapal, baik tipe kapal penumpang, kapal perintis, kapal rede, kapal kargo, kapal ternak, dan kapal tol laut. Kapal-kapal PT. Pelni juga menyinggahi lebih dari 90 pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia, yang berlayar dari barat Indonesia hingga timur Indonesia. Untuk rute kapal-kapal PT. Pelni sendiri, kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas ya. Pada video-video tersebut, lengkap rute kapal-kapal Pelni yang melintasi lautan Indonesia. Buat kalian, jika ingin mengenali kapal-kapal Pelni, kalian bisa lihat dari warna kapal Pelni adalah putih dan coklat pada badan kapal. Siri khas lainnya juga bisa dilihat dari warna cerobong kapal Pelni, dari atas sampai ke bawah, itu berwarna hitam, kuning, merah, putih, dan kuning. Tambahan lagi, nama kapal-kapal penumpang PT. Pelni identik dengan nama-nama gunung yang ada di Indonesia ya. Itulah 5 perusahaan kapal penumpang terbesar di Indonesia, versi moda pulau. Bagi kalian, pengguna transportasi laut, pasti kalian sudah kenal ya, dengan kapal-kapal tersebut. Komen di kolom komentar ya, kapal apa saja yang sudah kalian gunakan. Oke, cukup sekian dulu untuk video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Dan nantikan video saya selanjutnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!